Jadi saya ingin menjawab beberapa pertanyaannya teman-teman Dan juga menanggapi komentar serta saran Anda tentang metode pengajar Oke, jadi pertama saya tangkap yang ini ya, karena ini masukan untuk saya Jadi Anda sukanya seperti apa sih? Well, ini ada 60 orang ya, sekitar 60 orang dan 1 dan 2 orang yang lain memiliki pendapat yang berbeda-beda Ya, kita pun juga harus dengan senang hati ya, menerima adanya perbedaan itu Saya coba ambil yang sekiranya pas Nah, kayak ini ya misalnya ya Ada yang mengatakan seperti Bu Endah, Bu Widi, Bu Retno Nah, ini saya penasaran sama Bu Retno Apa yang dilakukan beliau ya Saya hubungi beliau dan meminta contoh apa yang diberikan, apa materi yang diberikan beliau ke kelas 3D dan 3E ini Ya, sambil menunggu jawabannya Nanti kita, saya pun juga akan menyesuaikan ya, sesuai dengan harapan teman-teman Supaya, ya mata kuliah yang mudah ini jadi semakin nempel Dan harapan saya mungkin bisa jadi topik skripsi, kayak gitu ya Alright, saya bahas satu-satu ya Akan agak loncat-loncat ya dari pertanyaan, komentar, ini dari satu mahasiswa yang sama Oke, intinya upload saja Apakah selalu tugas? Jawabannya no Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya Kita akan model variasi, teman-teman Ya, kita coba Mungkin teman-teman pun enggak tahu Kira-kira yang pas untuk saya itu apa Ya kan, kalau saya simpulkan Anda pun sebenarnya ya Hmm, begini oke Kemudian yang gini juga oke ya Kayaknya juga kita masih mencoba-coba, mencari-cari Dan, ya kita akan lakukan itu semua ya Kita coba itu semua Tugasnya apakah banyak? Kemarin itu tugas 2 nomor, itu nomor yang mudah ya Kelihatan dari nomornya 2 dan 3 Nomor-nomor awal sangat mudah Hitungannya pun juga mudah Dan, nanti akan kita bahas Akan dibahas Serta akan saya beri ini, teman-teman Kalau kasus yang sulit Kasus sulit bagaimana ya Cara mengerjakannya Itu pun juga akan kita lakukan Namun, ya harapan saya Anda tidak hanya menerima saja Tidak seperti disuapin Tapi Anda pun juga sudah mencari tahu Mencoba mengerjakan Kayak gitu Oke, videonya pelan Ini saya tulis nih di catan saya Ini saya sudah menggunakan mic meja Dan, kalau saya membuka lagi rekaman Youtube saya Wah, suaranya kenceng banget teman-teman Dibandingkan ketika saya pakai clip-on Nah ini, dan dari semua komentar Tidak ada yang komentar tentang suara lagi sih Mungkin, ya mungkin dari device-nya ya Who knows Itu kalau dari saya Nanti teman-teman pendapatnya apa Bisa tanya ke teman-teman yang lain Eh, beneran kah suaranya pelan banget Atau Kalau dari volume penjelasan Kayaknya hanya satu mahasiswa ini Yang berpendapat demikian Ya, saya sudah pilih beberapa komentar ya Saya ingin menjawab Kalau ini sudah saya sampaikan sepertinya ya Di pertemuan yang kemarin Kalau jam kosong, wah Banyak hal yang bisa saya kabulkan Namun jam kosong ini salah satu hal yang tidak saya kabulkan Mengapa demikian? Ya, karena saya ingin Setelah bertemu dengan mata kuliah ini You guys, you got something Anda mendapatkan sesuatu dari perkuliahan Kalau jam kosong, apa yang Anda dapatkan? Anda tidak dapat apa-apa Dapat pun saya Dapat waktu luang Bisa mengerjakan tugas lain Wah, ini tidak etis dong Kalau kayak gitu Kalau misalnya saya ya Memberikan kesempatan Anda Untuk mengerjakan tugas lain Membiarkan Anda untuk beristirahat di jam saya Padahal ini masih pertemuan keberapa Yang tidak etis dong Kayak gitu Tahu ya teman-teman ya Hal yang etis dan tidak etis Oke, itu tadi jawaban dari saya ya Ada beberapa hal yang saya kabulkan Ada yang kayak gini tidak saya kabulkan Kalau jam kosong itu Misalnya ya Anda mau belajar sendiri Berarti intinya tugas Nah, kalau tugas yang nomor satu ini Apa? Komentar lagi Bu, tugas Saya tugas Lucu ya teman-teman ya Nah, ada beberapa pertanyaan Seperti ini Nanti juga saya beri penjelasan kembali Nah, ada icebreaking Oh, tenang saja Banyak icebreaking yang bisa kita lakukan Yang sudah saya highlight Yang sudah saya ini ya Pilih Mewakili Karena beberapa yang lainnya itu Masuk di pertanyaan yang lain Dan juga yang sudah Saya persiapkan dalam Penjelasan kembali Ya Bu Wida Bu Widi mungkin ya maksudnya ya Boleh menyanding Minum Dan permen Asalkan tidak makan Yes Belum pernah saya sebutkan ya Saya selalu bilang Kalau di kelas saya Please Don't forget to Hydrate yourself Jangan lupa untuk Menghidrasi tubuh Anda Kita sehari-hari ini Kerjaannya hanya Duduk Terus dari jam pertama Sampai jam ke sembilan Nah, teman-teman Biasanya saya meminta Anda Untuk nyanding Untuk nyanding Tumblr isi minuman Air putih loh ya Air putih Untuk menghidrasi tubuh Bukan minuman-minuman Yang memabukkan No Supaya teman-teman pun juga Nggak Dehidrasi Karena diam terus Wah nanti Kalau sampai sakit Ambeyan dan seterusnya Ini bahaya Permen Oke Menurut saya Fine ya Permennya Permen biasa kan Bukan lollipop Yang bisa di Yang bisa Nampak sama orang lain Kalau Anda lagi makan lollipop Permen biasa It's okay Tapi nggak makan Iya Ini satu hal yang Umum sekali Ini Kalau Anda sama makan nasi padang Di situ kayaknya Nggak fokus Malah nggak fokus Ke pelajaran tuh Kecuali Kalau Anda cuma nonton Youtube Bebas Ya kan Nonton Youtube Bisa diulang-ulang But kalau zoom meeting Karena saya rekam ya Wajah Saya buat Model Model yang view All members Itu muncul di layar Kayak gitu Jadi biasanya Anda Apa yang Anda lakukan Gerakan-gerakan Anda pun Juga muncul Ada sih umat Itu juga muncul Gitu ya Jadi Kesimpulannya Boleh minum Minum Mau makan permen Yang kecil-kecil Itu boleh Tapi setelah Dimakan Kemudian Fokus lagi Kembali ke kamera Asalkan Tidak makan Permennya Permen karet Kemudian Lollipop Permen-permen yang Nggak Kak umum Itu lah Teman-teman ya Permen Sour candy Yang panjang Kemudian Anda Ngerikiti Ngerikiti Itu apa ya Ya permen biasa Yang kecil-kecil Itu oke Yang nggak nampak Juga Mengganggu Konsentrasi teman lain Nanti Takutnya Dan tidak makan Makanan berat Kemudian Bakso Fokusnya hilang Bebas Kalau itu adalah Youtube Rekaman Untuk rumus EVPI Sama dengan Nilai harapan Dengan ya Harusnya ya Nilai harapan Dengan informasi Sempurna Dan Dia menemukan Hal tersebut Bu Bukannya harus dengan Yes Sepertinya saya belum Katakan di pertemuan Yang lalu ya Terima kasih Sudah mengingatkan Nah ini Salah tulis Harusnya Rumus EVPI Adalah Nilai harapan Dengan Informasi Sempurna Dikurangi EMV Oke Kejap Sudah menemukan Kemudian Apakah Pohon keputusan Sama seperti Hirarki di perusahaan Wah Kalau bentuknya Sih iya ya Tapi Sifatnya Berbeda Kalau Pohon keputusan Itu Anda Anda Mau Memilih Gini Anda punya Tiga orang Yang Anda Ceng-ceng Ini Ada tiga orang Yang menarik Perhatian Anda Dan Anda Memilih Kira-kira Mana sih Yang akan Saya dekati Karena saya ini Punya Ini Bu Saya juga Punya Mener Karena Kalau saya Mendekati orang Itu gak Mendekati tiga orang Dalam waktu yang bersamaan Itu kan sama aja Dengan saya Player Nah Kalau ada tiga orang Yang kira-kira Menangkap perhatian saya Mana yang saya dekati Ada Mahasiswi Mahasiswa A B C Ya kan Ya kan Mainernya gak boleh Mendekati tiga orang sekaligus Kan Player Kan gitu Nah Mana yang Mau Saya Benar-benar dekati Saya seriusin Si A Si A ini Anaknya Sangat Religius Ramah Kayak gitu Kemudian Namun kelemahannya Dia itu Pendiam Dan seterusnya Si B Dia orangnya heboh Saya kalau ketemu dia Gak perlu membutuhkan Usaha lebih Maksudnya Karena Kalau ketemu dia Dia pun Juga Mudah Untuk membuka omongan Jadi saya gak beban Beda sama yang si A tadi Si C Dia ini Kelamor Kemudian Tajir Saya kalau Ketemu dia Kadang-kadang Ini sih Saya pun juga Merasa keren Karena bertemu Dengan anak tersebut Tapi Sometimes Saya merasa Jadi gak seimbang Tapi Lingkungan Pergaulannya Sangat keren Saya kalau ikut dia Saya bisa makan Di tempat yang Keren Kemudian Pokoknya Instagramable Kalau jalan sama yang ini Nah Itu tadi Ada pilihan Ada tiga alternatif Yang bisa kita ambil Ada Tiga orang Yang mana ya Kira-kira benar Pas jadi gebetan kita Nah Apakah Alternatif seperti itu Sama dengan Hirarki di perusahaan Kalau hirarki di perusahaan Kita Punya Tiga orang Anak buah Anak buah A B C Nah Si anak buahnya lagi Punya anak buah Nah ini tentu berbeda ya Teman-teman ya Jadi kesimpulannya Bentuknya mirip Tapi sifatnya Sesuatu Pohon keputusan Berkaitan dengan Alternatif yang bisa dipilih Namun Kalau hirarki Itu adalah Satu Bagian Dibantu Oleh Beberapa bagian yang lain Kemudian Sebagian tadi Misalnya Subbagian A Dibantu lagi oleh Bagian-bagian lain Kayak gitu Teman-teman Digunakan dalam kehidupan Sehari-hari Seperti yang saya katakan Mendekati seseorang itu Ada plus minusnya ya Apalagi kalau Bagi Anda yang famous Punya beberapa opsi Kalau Cuma Berdasarkan feeling aja Kayaknya Kurang tepat Anda bisa Lulis dulu Kelebihan dan Kekurangan Kalau saya pun Memilih Misalnya ya Dulu Memilih mau kuliah Dimana Itu saya tulis Kalau Cuma saya bayang-bayangkan Itu Kadang-kadang Banyak yang miss Saya tulis Saya mau di Kampus A Kampus A itu Kampusnya Di pusat kota Dengan kelebihan Kekurangannya Kampus B Agak di Nah di desa Di desa Tapi pasti Kondisi Keakrapan Dengan temannya Itu akan lebih Menarik Daripada di kota Biasanya orang-orangnya Sangat cuek Kemudian Kalau di kota lagi Balik lagi Di kota Di desa Kota desa Kayak gitu Dan akhirnya Dipilih lah Mana yang plusnya Paling banyak Gitu kan Ya Saya pilih yang sudah Di highlight ya Sembari ini Saya buat Saya scrollnya cepat Teman-teman Kalau mau baca Dipost-post Gitu aja ya Bu nanti Ketika melakukan Perhitungan Yang rumit Coba dipraktekan Dari awal Bukan hanya Contoh yang selesai Oke Contoh yang selesai Saya harap Waktu saya jelaskan Teman-teman juga Ngikutin dengan buku Masing-masing kan Jadi tahu Caranya Sama Dan nanti Saya juga Sampaikan bahwa Ada studi kasus Di belakang Yang cerita Soal cerita Panjang Nanti kita selesaikan juga Soal cerita Lebih sulit kan Teman-teman ya Itu Itu juga akan Kita selesaikan Tapi dengan Syarat Syarat dan ketentuan Berlaku ya Teman-teman Latihan soal yang Sederhana Juga harus mengikuti dulu Kayak yang topik hari ini Nomor 2 dan 3 Kan sederhana Harus bisa ikuti dulu dong Bagaimana Sistem perkuliah yang efisien Bu Selain menggunakan Recorded file Waduh Kalau Metode Daring Seperti ini Online Seperti ini Saya pun memilih Ada opsinya kan juga Terbatas ya Teman-teman ya Kita Zoom meeting Kemudian kita Menggunakan Video rekaman Ada juga yang Opsi yang Less Paling 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 Jarang saya pilih Yaitu tugas Karena Saya juga Agak-agak suka Kalau ngasih tugas Yang banyak Karena saya Ngajar kelasnya Banyak Kalau ngasih tugas Tuh Anda Coba mikir deh Coba kondisikan Sebagai diri saya Kalau ngasih tugas Berarti kan Saya juga punya Tanggungan Untuk ngoreksi Kan Itu kan Yang etis gitu Kalau saya ngasih tugas Berarti saya kan Harus koreksi Kira-kira Kalau sekarang Anda ini Kerjaannya banyak Posisikan diri Anda Sebagai saya Saya kerjaannya Gak hanya disini Ada Pekerjaan jurnal Ada editor buku Saya ngedit buku juga Tuh Nah Kira-kira Apakah worth it Waktu saya Untuk ngoreksi tugas Ya akan Saya berikan tugas Tapi gak sesering Itu lah ya Yang efisien apa ya Nah gini Teman-teman Waktu zoom meeting Kadang-kadang Saya Waktu kita Akhiri ya Kita akhiri Teman-teman yang lain Mungkin nonton ke youtube Anda bisa stay loh Anda bisa stay Kalau mau Diskusi pribadi Dengan saya Bu Saya sebenarnya Mau ngobrol Cuma malu Kalau sama teman-teman sekelas Bukan malu sih bu Kalau saya Gini Kan teman-teman Kuatannya terbatas tuh Kalau Zoom-nya lama-lama Kan saya juga Gak enak Memberatkan So Jadi teman-teman Ketika zoom meeting Di akhiri Zoom meeting kelas di akhiri Teman-teman boleh loh Untuk tetap stay Diskusi sama saya Atau Bu Bolehkah kita janjian Jam sekian nih Kosong Saya ingin diskusi Masalah ini Boleh Selama jam saya kosong Anda ngomong dulu Saya bisa Diskusi sama Anda Bu Pakai zoom meeting Tapi Zoom-nya Kayaknya dipakai Lagi dipakai deh Dipakai satu kelompok Lagi diskusi Bilang aja Saya juga punya Zoom meeting Saya juga punya Zoom meeting yang Full access Jadi it's okay Teman-teman Kalau Butuh diskusi Selain di jam kelas Selama itu Saya bisa Dan selama janjian dulu ya Kita bisa Bertemu Individu Bu ini Cuma ketemunya Cuma berdua Bertiga loh Bu Sama teman aja Ya it's fine Bilang aja dulu Semoga itu ya Yang efektif apa Karena kita gak bisa Ketemu juga ya Anda mau ke rumah pun Juga Saya gak bisa Di rumah saya Ada orang-orang Yang usia rentan Gak boleh ketemu Banyak orang asing Oke Itu nanti Saya sejelaskan juga Well Baterainya hampir habis Apakah bagian tersulit Ditambah keputusan Selain mendapatkan data Untuk dianalisis Hmm Niat untuk mengerjakan Itu dulu Jawaban dari saya ya Sekarang kita lanjut Ke materi